Musik Saya berada di kota Ternate, kota di pinggir pantai dan sekaligus dekat sekali terlihat bukit sehingga kota ini terlihat pemandangannya indah sekali. Dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk Anda. Kita hidup di jaman di mana suami istri bekerja, masing-masing punya perusahaan, punya usaha, punya rekening, punya mobil, punya properti. Nah lalu kalau di Eropa, di Amerika saya pernah pergi ke sana dan ditraktir atau ngajak makan bersama-sama dengan saya. Lalu saya menjumpai lah ini suami istri makan bersama-sama tapi bayar sendiri-sendiri. Rupanya suami istri uangnya sendiri-sendiri, rekeningnya sendiri-sendiri. Nah itu mungkin hal yang biasa di Eropa, Amerika sana. Tapi bagaimana dengan pernikahan Anda? Yang lebih penting lagi bagaimana bahagia di jaman yang seperti ini? Yang pertama yang perlu dipahami bahwa kita berbeda dengan Eropa, Amerika. Karena mereka tinggal bersama ya, tapi tidak menikah. Makanya keuangan terpisah. Mereka yang penting saling mencintai, ya uang sendiri-sendiri gak apa-apa. Saling mencintai, punya seks, bahagia. Nah, tapi kalau kita menikah maka sebenarnya sedikit atau banyak berbeda secara filosofi hidup. Maka untuk menikah ini tetap juga seks juga. Dan seks itu indah kalau satu jiwa. Dan satu jiwa itu sempurna. Kalau satu aset, makanya sebenarnya seharusnya keuangannya tidak dipisahkan secara prinsip. Secara kenyataan bisa saja masing-masing pegang keuangan sendiri-sendiri. Karena punya usaha, punya gaji, punya pekerjaan. Tapi disatukan secara prinsip, secara teknik pegang tabungan masing-masing. Tapi secara prinsip artinya disadari bahwa siapapun yang menghasilkan uang adalah milik bersama. Karena kalau milik bersama, nah cinta itu ya tergantung. Ya tergantung uangnya di mana gitu ya. Kalau akar segala kejahatan, ya juga uang juga. Kalau uangnya terpisah, nanti cintanya terpisah. Nah, pemahaman bahwa uang ini uang bersama, maka saya percaya kita tetap bahagia. Di zaman modern, masing-masing pegang uang, tapi tidak cinta uang, tapi cinta pasangan. Tips yang kedua dari saya, janganlah suami istri ini seperti bersaing gitu ya. Lalu yang lebih kaya, misalnya istrinya menghina suaminya karena duitnya tidak seberapa. Anda akan bubar pernikahannya. Atau mungkin tidak bubar, tapi Anda akan jengkel dan tidak bahagia sepanjang hidup. Sebaliknya, gunakan uang justru sebagai alat untuk mencintai. Anda punya uang lebih, Anda bisa berbuat baik kepada pasangan atau kepada adik, ipar, keponakan dari pasangan. Dan Anda akan dikagumi, Anda dicintai, Anda disayangi. Dan saya, Anda pasti hidupnya sangat bahagia karena merasa hidupnya mulia, dinilai mulia. Dianggap sebagai dewa penolong, baik hati, sudah cantik, kaya, baik hati lagi. Atau yang laki-laki, sudah ganteng, kaya, baik hati lagi. Bahkan mungkin tidak ganteng, tidak apa-apa dah, tapi Anda baik hati, pasti Anda dicintai. Jadi gunakan uang sebagai alat untuk mencintai. Pernikahan adalah hubungan jiwa, hubungan batin, dan juga hubungan badan. Karena itu Anda boleh sibuk suami istri mencari posisi dalam masyarakat, mencari kedudukan sosial, dan mencari uang yang memang uang ini bisa banyak digunakan untuk banyak hal. Tetapi di tengah kesibukan, gunakan waktu untuk mengobrol, bercerita, karena itulah membangun jiwa. Gunakan waktu untuk bercinta, dalam arti berhubungan seks. Karena itu adalah pelampiasan emosi, tanda cinta, relasi yang kuat, dan juga memberikan kebahagiaan di dalam hidup ini. Yang intinya adalah mari kita mencari uang di zaman modern ini, tapi tidak mencintai uang. Kita mencintai pasangan, mencintai keluarga, menggunakan uang sebagai alat untuk mencintai. Maka saya percaya kita tetap bahagia di zaman modern ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ternate. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!